Kenapa makanan backstage tuh selalu Hawk Band ya? Apa karena ada band di dalam Hawk Band? Apakah karena drummer tuh suka ngeroll snare dan di Hawk Band tuh ada banyak shrimp roll, egg roll gitu-gitu? Apakah karena group band tuh dianggap sering teriak-teriak dan di Hawk Band tuh ada teriyaki? Apa emang diem-diem Hoka-Hoka Band tuh udah ngendor semua panitia pensi dan semua acara hiburan di Indonesia buat jadi makanan backstage-nya? Dan semua panitia yang nirimannya tuh dengan penuh keyakinan aja gitu, karena di Hawk Band udah yakiniku. Dan inget ada lagu yang judulnya Bento di Indonesia, restoran lain gak ada yang masuk nama lagu. Apakah bos-bos dari restoran lain ini gak FOMO? Soalnya gak cuma acara musik doang loh, acara komedi atau acara seminar-seminar gitu juga sering banget yang backstage itu Hawk Band. Mungkin karena musik, seni, dan lainnya tuh dianggap warisan dari leluhur-leluhur kita. Sebuah budaya atau culture yang diturun-temurunkan sampai zaman sekarang gitu. Dan Hawk Band diciptakan tanggal 18 April, hari warisan sedunia. Ini jatuhnya konspirasi kuliner yang misterius. Dan itu kalau kita singkat jadi Kokumi, dan ada juga menu di Hawk Band namanya Kokumi.